Pekerjaan Avanza Pekerjaan 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 Avanza Pekerjaan 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 Pekerja jadi selanjutnya kita melepas radiator sama konditorasi ini sebelum melepas bagian ini pastikan kita keluarkan dulu trayonnya dari sini bisa kita keluarkan setelah itu kita buka tutupnya ini kita buka dulu agar air radiatornya keluar semua dan tidak bikin basah selanjutnya kita kita lepas selang yang untuk olimatic ini sama ini sama ini kemudian ini lalu kita angkat sudah itu saya mau lepas diantar lihat prosesnya ini pertama lepas ini di luas dulu ya ini klaimnya dilepas sudah digeser ke sini kan pakai tang gitu nah seperti ini klaimnya klaimnya ya pindah ke sini ya lalu kita tarik ini dan kita geser radiatornya selanjutnya ini dilepas dulu agar gampang ini switch untuk kipasnya dilepas dulu lalu selang yang bawah ini yang besar ini dilepas jangan lupa dikasih ini ya ada dikasih had botong plong itu agar ini tidak becek sama ini ini buat olimatic ini kita naikkan agar tidak bocor saya gitu ya ini ya jadi lepasnya itu langsung lepasnya langsung bersamaan sama kompresor kompresor AC sama radiator dan selanjutnya kita mau melepas selanjutnya selanjutnya kita mau melepas panel yang rusak ini kita kita lepas dulu lalu diganti yang baru ya ya ini sobat ini proses pelepasan itu sempurna diantara yang lama yang tinggal dilepas nanti selanjutnya dari yang baru ini proses pelepasan ya ini masih bagus ya ini bisa dipakai lagi ini nanti kita pakai lagi atau ubati kalau yang ini tidak dipakai kita bor dulu ya kita bor untuk pen 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 las ini untuk kuncian lasnya ini namanya pen ini kita bor dulu agar lebih mudah untuk kita pelepasannya yang di bor ini titik-titiknya ini contohnya seperti ini titik-titiknya gini loh nah seperti ini ini yang belum di bor dan kalau yang sudah ini ya semua sudah saya bor seperti ini nah ini kita lanjut untuk untuk melepasnya kita harus ada tanam seperti ini ya yang sebelum kita pasang untuk yang seperti ada terbaru kita harus merapikan ini dulu yang bekas terus pen pen pennya nih harus digerinda dulu sampai halus nah sini juga itu setelah itu kita nanti tempelkan gini ya kemudian terus ini 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 sudah ini 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati